Kriminalitas, kekerasan, dan asusila menjadi fenomena sosial yang makin memperhatinkan. Betapa tidak, fenomena ini justru merebak di kalangan wajah. Keklahian dan tawaran misalnya, sekarang telah merambah kalangan anak usia sekolah dasar. Fenomena kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tak kalah ironis. Pengekosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak gadisnya, lalu pembunuhan yang dilakukan anak pada orang tuanya, atau sebaliknya. Astagfirullah. Fenomena mengerikan ini makin menunjukkan betapa generasi penerus telah diambang kehancuran. Lalu apakah penyebab seorang anak berani melakukan tindak kriminal dan asusila? Dan bagaimanakah cara mencetak generasi unggulan terbaik, yaitu generasi Rabbani, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran? Simak kanjiannya dalam Hasanah, Enzyklopedia Islam Dunia, edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Enzyklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling terpuji akhlaknya dan menjadi teladan umat muslim seluruh dunia. Al-Quran bahkan menyinggu bahwa akhlak beliau seperti Al-Quran. Dan setiap orang tua tentunya ingin sang buah hati menjadi manusia soleh dan berpendidikan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang sangat berhasil dalam membangun keluarganya. Anak ibarat selembar kertas putih. Kertas itu bisa diisi dengan tulisan apa saja. Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua menjadikan anak sebagai manusia yang baik atau tidak. Rasulullah SAW sebagai tauladan yang sempurna telah memberikan tuntunan bagaimana mendidik dan mempersiapkan anak. Keteladanan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendidik anak. Orang tua bukan hanya bisa memerintahkan atau menyalahkan, namun juga menjadi contoh pertama bagi anak-anaknya. Di dalam keluarga, ayah mempunyai peranan yang sangat vital. Karena pada hakikatnya, laki-laki adalah seorang pemimpin. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surat Anissa ayat 34 yang artinya, Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Generasi Rabbani adalah generasi yang mempunyai pribadi tanggung. Generasi yang tidak hanya sekedar tahu Tuhannya dan agamanya, Melainkan memegang teguh ajarannya dan mengamalkannya. Untuk menciptakan generasi Rabbani, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama, handaknya dalam menentukan pasangan, seorang laki-laki memilih perempuan itu karena agamanya. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW tentang tata cara memilih pasangan hidup. Sebagaimana yang tercantung dalam sebuah hadis. Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka mililah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Hadis Riwayat Muslim Sesuai dengan hadis ini, menentukan kriteria pasangan hidup tak hanya dari kecantikan, kekayaan, dan baik keturunannya. Lebih dari itu, memilih pasangan hidup harus dilihat agamanya. Karena harta, kecantikan, dan keturunan tidak akan berguna jika tanpa didikan agama. Kedua, bergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Anissa ayat 19. Yang artinya, Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah Anissa ayat 19. Istri sebagai pendamping, haruslah sejalan seiring dan seirama. Sehingga tercipta harmonisasi yang solid dalam membangun rumah tangga. Ketiga, nafkahi keluarga dengan yang halal. Karena halal atau haramnya nafkah yang diberikan, Akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan akhlak anak. Sebagai generasi penerus cita-cita orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, Ketahuilah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, Maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat atau berani? Dalam hadis lain juga diceritakan, Sa'ad bin Abi Waqas meminta didoakan oleh Rasulullah SAW agar doanya terkabul. Rasulullah SAW menjawab, Wahai So'an, perbaikilah makananmu. Maka doamu akan dikabulkan. Hadis riwayat atau berani? Allah SWT telah mengajarkan hambanya tentang makanan apa yang harus dimakan. Sebagaimana firmannya dalam Surah Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Halal haramnya makanan dan minuman tidak hanya berpengaruh kepada hati secara individu dan perangainya, Namun juga berpengaruh terhadap masyarakat, Sebab sebuah komunitas terdiri dari individu-individu. Menurut para ulama, Allah mengharapkan makanan yang buruk, Karena mengandung unsur yang dapat menimbulkan kerusakan, Baik pada akal, akhlak, maupun aspek lainnya. Keganjilan perilaku akan nampak pada orang-orang yang menghalalkan makanan dan minuman haram, Sesuai dengan kadar kerusakan yang dikandungnya. Pendidikan dalam Islam memegang peranan penting. Dengan pendidikan yang baik, akan lahir pribadi yang baik pula. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anaknya. Pena suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Fatimah, Jikalau anakku Fatimah mencuri, maka pasti aku yang akan memotong tangannya. Ini menandakan betapa tegasnya pendidikan yang diajarkan Rasulullah pada Fatimah. Beliau tidak membedakan, Mana anak, mana bukan anak. Karena di mata hukum, salah adalah salah. Tak pandang bulu lagi. Selain keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun keluarganya, Ada seseorang yang bernama Luqmanul Hakim. Namanya diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran. Bagaimana ia mendidik anak dengan mendidik yang sangat baik dan tegas. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13 Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, Seorang wanita mempunyai peranan yang tak kalah penting. Ia harus bisa mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan mendidik anak-anaknya. Karena itulah, seorang istri adalah pendamping terbaik bagi suami dalam membangun generasi unggul. Ibu adalah guru pertama bagi sang anak. Karena sejak di dalam kandungan, secara tidak langsung anak belajar dari ibunya. Menurut Bakir Sharif, Para ibu adalah sekolah paling utama dalam pembentukan kepribadian anak, Serta sarana untuk memenuhi mereka dengan sifat mulia. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ini menegaskan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam menentukan masa depan anaknya. Dari aspek kejiwaan, hadis ini menunjukkan bahwa seorang ibu harus bekerja keras ketika mendidik anak. Mengawasi tingkah laku mereka dengan cara menanamkan pendidikan agama sendiri mungkin. Karena pelajaran yang diberikan sejak kecil sangatlah membekas. Sebagaimana ungkapan dalam pepatah Arab yang artinya, Belajar di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Contoh lainnya adalah kisah tentang Sheikh Sudais, Salah seorang imam sholat di Masjidil Haram di Maga Mukha Romah. Ibu beliaulah yang melatar belakangi beliau menjadi imam masjid Masjidil Haram. Ibu beliau selalu menyemangati dan senantiasa berdoa, Agar puteranya menjadi imam masjid di Masjidil Haram. Di balik pria hebat, ada wanita hebat. Ungkapan ini juga terbukti kebenarannya. Rasulullah SAW adalah seseorang berakhlak paling mulia yang mampu membawa tatanan peradaban baru. Namun dalam perjuangannya, beliau tidaklah sendiri. Rasulullah dibantu oleh sang istri, Siti Khadijah Radil Nuhu Anha, Yang mendukungnya lahir batin saat beliau mengembandisi dakwahnya. Ketika semua orang mendustai Rasulullah SAW, Khadijah adalah orang pertama yang tetap mempercayainya. Ia bahkan mendukung Rasulullah sepenuh hati dengan jiwa dan hartanya. Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan di dunia ini, Agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Sebuah karunia yang tidak terhingga, Bahwa Allah telah menurunkan pedoman hidup bagi manusia, Agar mereka mendapatkan kebahagiaan sejati. Seperti kisah tentang sahabat Abu Hurayroh, Yang sangat mencintai dan menghormati ibunya. Dikisahkan bahwa Abu Hurayroh menempati sebuah rumah, Sedangkan ibunya menempati rumah yang lain. Apabila Abu Hurayroh ingin keluar rumah, Maka beliau berdiri terlebih dahulu di depan pintu rumah ibunya, Sambil mengatakan, Keselamatan untuk muwahai ibuku, Dan rahmat Allah serta barokahnya. Ibunya menjawab, Dan untuk mu juga keselamatan muwahai anakku, Dan rahmat Allah serta barokahnya. Maka Abu Hurayroh berkata, Semoga Allah menyayangimu, Karena engkau telah mendidikku semasa aku kecil. Ibunya pun menjawab, Dan semoga Allah merahmatimu, Karena engkau telah berbakti kepadaku saat aku berusia lanjut. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Hurayroh ketika hendak memasuki rumah. Ada bulu mufrod, karya imam bukhori. Betapa mulianya ayah dan ibu kita, Sehingga sikap anak terhadap orang tua pun, Harus sesuai dengan cerminan Islam. Menaati kedua orang tua, Hukumnya wajib atas setiap muslim. Sedangkan berbuat durhaga kepada keduanya, Adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama. Kecuali mereka menyuruh, Untuk berpaling dari ajaran Allah SWT, Atau berbuat syirik dan maksiat kepada Allah. Sebagaimana firmannya dalam Surah Al-Lukman, Ayat 14 sampai 15. Artinya, Dan kamu memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, Dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, Hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyikuti dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, Maka kuberintahkan kepadamu apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surah Al-Lukman Ayat 14 hingga 15 Bergaulilah dengan orang tua dengan cara yang baik. Jika kita berbicara, maka gunakanlah bahasa yang sopan. Karena berbuat baik kepada orang tua, wajib hukumnya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang hal ini. Di antaranya ada dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-15 dan Arum ayat ke-38. Di samping ayat tersebut, ada juga sebuah hadis yang membahas masalah ini. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki, Lalu ia bersabda, Ayahku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi bersabda, Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Jika kedua orang tua bersumpah untuk perkara tertentu, Yang sudah pasti di dalamnya terdapat perbuatan yang baik, Maka anaknya ada keharusan untuk menunaikannya. Karena hal itu termasuk hak mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, Yang artinya, Seorang perempuan dari Badi Juhainah datang kepada Nabi SAW. Ia bertanya, Wahai Nabi SAW, Ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji, Hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut. Apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah SAW menjawab, Ya, hajikanlah untuknya. Kalau ibumu punya hutang, Kamu juga wajib membayarnya, bukan? Bayarlah hutang Allah, Karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah sekali-kali mencaci kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang masalah ini melalui sebuah hadisnya. Yang artinya, Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci mati orang tuanya. Mereka sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Apa ada orang yang mencaci mati ayah orang lain? Kemudian orang tersebut membalas mencaci mati orang tuanya. Dia mencaci mati ibu orang lain, Lalu orang itu membalas mencaci mati ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dahulukanlah berbakti kepada ibu daripada ayah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Siapa yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku? Beliau menjawab, Ibumu. Laki itu bertanya lagi, Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Laki itu kembali bertanya, Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Lalu siapa lagi? Tanyanya, Ayahmu. Jawab beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rajin-rajinlah berdoa untuk orang tua. Al-Quran telah menjelaskan, Bahwa seorang anak harus mendoakan untuk kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua. Seperti mana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Al-Quran Surah Al-Israq ayat 24. Terakhir, Rawatlah kedua orang tua kita. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Israq ayat ke-23, Yang artinya, Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jalan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surah Al-Israq ayat 23. Prosesnya akhlak di kalangan generasi muda pada khususnya, Dan umat Islam pada umumnya seakan sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan dewasa ini, Generasi umat Islam sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam Al-Quran tercantum ungkapan Talbih Sulhat wal-Batil, Atau mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ironisnya mereka tidak lagi takut dengan azab Allah SWT. Rasulullah SAW menggambarkan dalam salah satu hadisnya, Bahwa akan datang satu zaman, Dimana keadaan suatu umat bagaikan hidangan yang dikerumuni orang-orang yang rakus, Dia cinta terhadap dunia dan takut kepada kematian. Ini disebabkan oleh kurangnya ilmu agama yang ditanamkan dalam lingkungannya. Para ulama sepakat, Bahwa yang harus dipersiapkan untuk menciptakan dan membangun generasi Rabbani dalam keluarga, Hendaklah menjadikan Rasulullah SAW, Para sahabat, Tabiin, Tabi'ud-Tabi'in, Dan generasi Salafu Soleh yang mesti ditiru. Di antara kriteriannya adalah, Pertama, Al-Islamu ko'imun fi'nafsi. Islam mesti berdiri tegak dalam diri. Maksudnya, Ruh Islam dalam keseharian mesti melekat, Baik secara akidah ataupun syariah. Benar dalam akidah berarti berpegang teguh kepada akidah yang benar dan lurus. Benar dalam syariah berarti dalam menjalankan aturan Allah, Harus sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Tanpa mengikuti hawa nafsu kita sendiri, Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya. Hai orang-orang yang beriman, Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti tipu daya syetan. Sesungguhnya syetan itu, Usul yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah, Ayat 208 Kedua, Al-Hirsu' alat da'wah. Kriteria kedua yang harus dipersiapkan dalam membangun generasi rakyat, Generasi suatu umat, Mesti memiliki kecakapan dalam menyampaikan pesan da'wah, Dan senang tiasa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, Mengerjakan awal soleh, Dan berkata, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah Fushilat ayat 33 Ketiga, Al-Istidat, Lilmauti, Fisabi li'ad da'wah. Artinya, Suatu umat harus rela mati dalam menegakkan kalimatullah wa kalimat tulhad, Seperti dicontohkan oleh para rasul, Sahabat, Sidikin, Dan solihin. Bagaimana perjuangan rasulullah dan para sahabatnya dalam menyampaikan pesan da'wah, Yang sudah menjadi suatu kewajiban. Sehingga kita bisa merasakan dampak daripada da'wah beliau dan para sahabatnya. Karena perubahan umat akan terjadi kalau diri kita sebagai suatu generasi mampu melakukan perubahan itu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surah Arad ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Quran Surah Arad ayat 11 Nah pemirsa hasanah, Mudah-mudahan kita dapat menjadi generasi Rabbani dan bisa membangun generasi Rabbani dalam keluarga kita. Al-Quran sebagai pendoman kehidupan umat muslim, Bahkan telah menggambarkan generasi Rabbani dalam Al-Quran. Semoga dengan episode ini, Kita bisa memperluas hasanah keilmuan dan keimanan kita. Terima kasih atas perhatian Anda, Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih